Pemirsa saksi ahli Hendra Mayhendra dari Komisi Informasi Publik Kepulauan Riau dihadirkan dalam sidang korupsi dugaan pengadaan jaringan listrik Sarulangun. Keterangan saksi ahli kali ini berbeda dengan saksi ahli sebelumnya Erwin dari Inspektorat yang mengatakan pekerjaan tambahan kurang yang dihitung dari volume pekerjaan bukan dari nilai kontra. Saksi ahli yaitu Hendra Mayhendra dari Komisi Informasi Publik Kepulauan Riau dihadirkan dalam sidang dugaan korupsi pengadaan jaringan listrik Sarulangun dengan lima orang terdakwa yaitu Amrizal, Ishak, Johnny Charter, Firman, dan Sabrizal. Dalam persidangan yang diketuai Yandri Roni itu, ahli dicucar sejumlah pertanyaan oleh kuasa hukum kelima terdakwa. Dalam persidangan, ahli mengatakan mengenai pekerjaan tambah kurang telah diatur dalam pasal 87 ayat 1 dan ayat 2 yang mana pekerjaan tambah kurang tidak boleh lebih atau tidak kurang dari 10% dari kontrak pekerjaan antara penyedia dengan PPK. Pernyataan ahli Hendra Mayhendra tersebut berbanding terbalik dengan saksi ahli sebelumnya yakni Erwin dari Inspektorat yang mengatakan pekerjaan tambah kurang yang dihitung dari volume pekerjaan bukan dari nilai kontrak. Ahli melanjutkan mengenai komisioning tes hanya diatur dalam kerangka acuan kerja sedangkan dalam dokumen kontrak perjanjian, adendum, ketentuan umum kontrak dan ketentuan khusus kontrak tidak ada komisioning tes. Apabila antara dokumen kontrak tersebut ada perbedaan atau pertentangan maka yang dipakai adalah dokumen kontrak yang urutannya lebih tinggi. Ilham Kurniawan selaku penasihat hukum Safri Zal menyatakan bahwa tender dilakukan dengan metode elektronik tender melalui lembaga LPSE yang sifatnya terbuka dan menutup kemungkinan adanya kecurangan dikarenakan bersifat bebas, terbuka, dan transparan serta bisa mendaftar dan mengajukan penawaran proyek ini melalui internet di LPSE. Terkait komisioning tes aturan atau pedoman yang tata letaknya di bawah tidak boleh bertentangan dengan yang berada di atas. Nah, jadi kami berkesimpulan menganut teori, sepenbau teori kata hiayi bahwa yang aturan yang letaknya atau pedoman yang letaknya di bawah itu tidak boleh bertentangan dengan yang di atas. Artinya apa? Klien kami selaku penyedia PT MMA, dia tentu berpatokan kepada aturan yang lebih tinggi di dalam kontrak itu. Tidak ada di akumsi limiters satu. Yang kedua, karena kontrak ini adalah kontrak di perencanaan itu ada di pangkas biayanya, memang pengadaan ini adalah pemasangan jaringan isi dan itu sudah diperjakan sesuai dengan kontrak di antara PT MMA dengan PT KA.